Intro Eduardo Almeida angkat bicara tentang situasi terhambatnya kedatangan pemain asing Arema untuk Liga 1 2021-2022 nanti pelatih Arema ini menyebut kedatangan mereka butuh proses yang tak gampang memang, sebelum memastikan kedatangan pemain asing manajemen klub harus terlebih dulu menjalankan proses negosiasi dengan si pemain juga agennya ketika ada kesepakatan lisan, baru dikirim offering letter untuk mendatangkan si pemain setelah itu, si pemain butuh persyaratan administrasi seperti visa untuk membelikannya tiket pesawat ke Indonesia sampai di tanah air pun, mereka harus menjalani karantina dulu sebelum akhirnya tiba di Malang untuk tes medis taken kontrak, lalu diperkenalkan kepada publik proses mendatangkan pemain asing itu saat ini sudah berjalan selain harus mengurus visa orang asing harus menjalani karantina semua itu butuh waktu kata Almeida masalahnya, Eduardo Almeida menyebut pihak manajemen Arema tidak bisa mempercepat proses kedatangan pemain asing incaran proses yang dinilai menghambat kedatangan pemain asing itu harus tetap dijalani Arema sesuai prosedur kalau tidak dijalankan sesuai aturannya, bisa-bisa Arema sendiri yang bakal kena getahnya karenanya, Almeida meminta semua pihak bersabar menantikan kabar baik soal pemain asing pihak klub tidak bisa mempercepat proses ini ketika mereka datang, menjalani karantina lalu akan diperkenalkan jika sudah resmi kita harus menghormati aturannya tunggu saja kabar selanjutnya dari kami pungkas pelati asal Portugal itu Arema FC tidak akan menggunakan pemain asing di Piala Wali Kota Solo yang digelar tanggal 20 Juni di Stadion Manahan padahal tim berjulukan Singo Edan ini langsung berhadapan dengan tim tangguh Persib Bandung pada laga pertama namun kekuatan mereka akan bertambah sebelum laga itu digelar dua striker lokal, Kusedia Hariyudo dan M Rafli bakal segera gabung setelah kembali dari tugas bersama timnas Indonesia diajang kualifikasi Piala Dunia di Uni Emirat Arab yang selesai pada Sabtu, tanggal 12 Juni 2021 saat ini, keduanya sudah berkomunikasi dengan sang pelati untuk segera gabung dalam latihan di Malang karena hari ini, tanggal 12 Juni 2021 rombongan timnas Indonesia sudah kembali dari UEA kami sudah kontak dengan mereka mungkin mereka datang di Indonesia hari ini saya akan lihat kondisi mereka dan menunggu kapan bisa mulai bergabung kata pelatih 43 tahun itu dia mengakui Rafli dan Yudo tetap butuh adaptasi lagi dengan Arema FC apalagi, mereka belum pernah ikut latihan bersama Almeida keduanya sudah gabung dengan timnas sebelum mantan pelatih semen padang ini tiba di Malang mereka pasti butuh adaptasi, tapi saya tidak khawatir mereka pemain bagus dan saya percaya bisa ikut Piala Wali Kota Solo sambungnya, artinya, Yudo dan Rafli akan dibawa ke Solo menghadapi Persib namun untuk kesempatan main Almeida akan melihat lebih jauh bagaimana keduanya beradaptasi dengan skema sang pelatih saya juga akan lihat berapa lama mereka bergabung dengan tim ini sebelum berangkat ke Solo jelasnya target Arema di Piala Wali Kota Solo 2021 diungkapkan sang pelatih Eduardo Almeida turnamen tersebut akan digelar di Stadion Manahan, Solo 20-26 Juni 2021 mendatang turnamen pramusim ini akan diikuti 8 klub 4 dari Liga 1 dan 4 dari Liga 2 selain Arema, wakil dari Liga 1 ada Persib Bandung, Bayangkara FC, dan Bali United sementara, wakil Liga 2 ada Persib Solo selaku tim Tuan Rumah, PSG Pati, Rans Cilegon FC, dan Dewa United komposisi peserta turnamen ini disambut baik oleh Almeida menurutnya, keikut sertaan wakil Liga 1 dan wakil Liga 2 akan menambah keseruan atmosfer turnamen tersebut semua tahu, turnamen ini akan diikuti oleh klub-klub bagus bukan cuma klub terbaik dari Liga 1 tapi juga klub dari Liga 2 tim Liga 1 lawan Liga 1 dan Liga 2 lawan Liga 2 jadi, ini akan menjadi pertandingan yang menarik dengan kekuatan yang berimbang kata Almeida pada babak penyisihan Piala Wali Kota Solo 2021 Arema sudah langsung bertemu lawan sesama tim Liga 1 Persib, laga tersebut akan digelar pada minggu, tanggal 20 Juni 2021 malam, Almeida menilai semua tim di turnamen ini punya peluang yang sama untuk menjadi juara begitu pula Arema apalagi, sudah disetting dalam bagannya di partai final dipastikan tim wakil Liga 1 bakal bertemu dengan tim wakil Liga 2 kami akan mencoba melakukan yang terbaik di turnamen ini melawan Persib kami ingin bermain bagus, dan berharap memenangkan pertandingan tapi ini peluangnya sama-sama 50-50 karena sepak bola 11 pemain lawan 11 pemain pungkas pelatih berlisensi UEFA Pro itu setelah gagal mendapatkan back berlabel timnas Nur Hidayat Haris karena gabung ke AHPS Pati FC kini Arema FC mengumumkan sudah mendapatkan pemain posisi fullback bedanya, pemain yang direkrut kali ini sudah berlabel mantan pemain timnas belum diumumkan siapa pemain yang dimaksud namun Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana menuturkan di instastorynya pemain tersebut berposisi fullback mantan fullback timnas segera gabung Arema FC terang Gilang Widya Pramana dalam instastory instagramnya Ed Juragan 99, Minggu, tanggal 13 Juni 2021 meski pihak Arema FC belum mengumumkan nama pemain yang dimaksud namun di media sosial sudah ramai menyebutkan pemain yang dimaksud ialah mantan fullback Borneo FC, Diego Michels bahkan seakan mempertegas instastory Presiden Klub Arema FC di hari yang sama pemain naturalisasi kelahiran Belanda pada tanggal 8 Agustus tahun 1990 itu membuat instastory yang seakan-akan membenarkan jika ia telah sepakat dengan Arema FC Alhamdulillah, Deal tulis Diego Michels dalam instastorynya hal ini sontak membuat kolom komentar Diego dibanjiri ucapan selamat datang dari para Aremania seperti diketahui, Diego Michels pernah menjadi bagian timnas Indonesia U23 2011 silam ia juga pernah bermain untuk timnas tahun 2012 sejak musim lalu, Arema FC sudah memiliki bas untuk transportasi menuju Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang saat hendak melakoni pertandingan tapi tahun ini, mereka punya bas baru yang lebih istimewa itu disampaikan Presiden Arema FC, Gilang Widya Pramana kalau musim lalu, bas Arema statusnya dipinjami kalau sekarang, kami berikan dan lebih bagus kata Gilang, bas tersebut memang milik Gilang sendiri karena dia punya usaha dengan nama Juragan 99 Trans jadi, Gilang tinggal mengambil satu busnya sendiri untuk diberikan kepada tim yang dipimpinnya selama 3 tahun ke depan tapi seperti apa bas baru Arema? sampai saat ini masih dalam progres Gilang membuat sayembara kepada para pengikutnya di akun Instagram untuk membuatkan desain bas, yang terbaik akan dipilihnya saya minta tolong bagi yang bisa membuat desain bas Arema musim ini katanya di story Instagram miliknya sebelumnya, bas Arema FC di branding brand MS Glow yang juga usaha milik Gilang bagian luarnya berwarna hitam, silver dan emas sedangkan bagian dalam, setiap kursi diberi cover dengan nama masing-masing pemain pelatih dan ofisial sehingga tempat duduk mereka sudah diatur perlu diketahui, Gilang akan menjabat sebagai presiden klub selama 3 tahun ke depan jika masa jabatannya nanti sudah berakhir bas itu tetap jadi milik Arema tinggal bagaimana manajemen harus punya tim khusus untuk perawatan kendaraan itu ini merupakan kali pertama Arema memiliki bas sendiri sebelumnya, selain dapat pinjaman manajemen harus menyewa bas untuk mengantar tim ketika hendak bertanding selamat menikmati